Wow right guys welcome back kembali guys ya wah big bad di piala presiden kali ini ya guys ya akhirnya RRK ini ketemu Rebellion ini sebenarnya ajang itu ajang balas dendam dari RRK ini buat Rebellion karena memang RRK itu kayaknya belum pernah menang ya lawan Rebellion belum pernah udah pernah menang ya gue lupa sih guys oke belum pernah menang deh guys karena di bagian bawah setau gue tuh RRK itu nggak ketemu Rebellion waktu di playoff juga ya guys ya oke oke dan keli ini kita juga masih melihat dan Abirton si Pak Kelly by the way sekarang Leomord tiba-tiba dipakai terus-terusan ya guys ya menjadi hero yang sangat-sangat laku bingits guys nggak tahu juga gara-gara apa enjing enjing nggak jelas cocok kayak semua orang tuh tiba-tiba jadi berebut Leomord gitu ya guys ya Oke kita lihat dicicil terus dan kita seperti biasa RRK tertekan dari Rebellion ya guys ya R7 terpaksa mundur dan juga pulang ini yang membuat sebenarnya Esmeralda ketika dapet nerfs ya sedikit dari absorbnya dia ini yang membuat dia agak cukup kesulitan ketika berhadapan dengan hero-hero di mid seperti gairan ini kayak-kaya kali ini kan emang demikiannya nge-selin ya Oke santai level 4 dia punya Regency strong jadi memberikan sisi tambahan kepada anak-anak bener banget ya ada kontrolnya ya dan kali ini di era midline Finn masih mencoba untuk menge-clear lane-nya terlebih dahulu tapi udah ada Cicillan Cicillan atau play liat lay cukup sekarat untungnya di sana masih ada R7 siap untuk membackup datang juga Swelo cowhnya mencoba untuk langsung meng-ganking aja tapi kali ini R7 apakah-apakah di tetap belum level 4 kebijakan harpo-nya guys mati kaya selamat day Star Moon ke arah belakang bokil juga tebuk para bingitai dia guys ya dan Skylar di sini masih big match melawan Ice ya guys ya tapi ya RRK ini kenapa ya hero-nya gitu-gitu terus aja guys guys gak pernah ada perubahannya guys ya sejujurnya gue sebagai fans RRK ini agak musuh guys buatnya pick pick hero-nya guys ya itu-itu aja cok Alberto di sini oke sangat cepat aduh belum bisa dapetin kill dia coy coy waduh leoportnya bisa-bisa ngebantai semuanya ini guys waduh bahaya bener-bener kena batai leoport coy coy kali ini berhasil diamankan oleh anak-anak dari Rebellion Xeon yes satu poin kill yang berharga bagi Dairon terhadap R7 membantu untuk menambah poin-poin goldnya disini ternyata Skylar yang harus bener-bener jauh berhati-hati banget karena dia bisa dibilang kalah dari segi positioningnya eh bergerakannya Dari Haze Hai iyai ayo defend defend defendi kenapa kayak kena bantai gini ya guys ya wajah narko tuh memang jago coba keja emang gimana ya rebellion ini kalau buat main di stage ya guys masih agak lemah guys coba kalau mereka main meta gh gini ya guys rebellion tuh jadi kuat guys aneh memang guys ya kelihatan banget mereka tuh banyak banget blundernya waktu di playoff guys tapi gila-gila dimain meta gh mereka tuh jago ya guys ya gunakan promonya aja langsung diketek di grb.to slash ppe atau kalian bisa scan barcode di bawah ini baik deh gue dari code atau belum oke dari code aman oke cinggil terus ini by the way masih group stage ya guys ya dia itu bo2 ya bisa seri juga gitu karena ini sistemnya mencari poin ya guys ya oke astaga itu dirennya gak bisa mati kayaknya guys oke berhasil di cover nice banget ini tempat udah cukup panjang antara Arar Geozy dan juga Rebellion Xeon oh my god kali ini satu-satu sudah langsung berhasil diamankan oleh kedua belah tim let's go let's go let's go awas awas fin jangan sampe mau dicerabah bincet Arco santai oke pas banget skill satunya ini Rebellion Xeon untung ya mereka kehilangan turtle tapi Rebellion Xeon ngeresponnya dengan satu target yang sehingga membuat mereka jadi equal jadi sama cukup adil cukup adil bahkan dari goalnya juga cukup sama ini dia head to head presented by Kodashop, Khalid dan juga Esmeralda, Dairen dan juga R7 di atas kertas sebenarnya sebenarnya R7 agak cukup sulit tapi ketika tim pelan 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 R7 bisa diungguli selama masih belum ada Dominant Ice yang berada di tangan Dairen karena Dairen tadi persa itemnya kalau nggak salah bikin haptasis yes jadi udah ada sedikit damage yang cukup sakit ya ini Widjan Arco nih kayak iseng banget tapi RRG ini nggak bisa ngekill dia ya guys ya kayak kesel banget gua liat ada sensei ya lari-lari gitu terus guys kayak ngeselin ya gua liat skimnya kalau buat diempel menerima cicilannya cukup sakit dari seorang Virland uh gila dipentung juga sama Dairen Dairen itu salah satu player Khalid yang paling jago sih guys kemarin RRG ketika pakai Khalid menurut gua tuh kayak nggak kayak nggak ada gunanya ya guys tapi kalau dairennya pakai itu kayak beda gitu Cok Khalid ya tapi harusnya nanti kalau udah di landgame sih nggak bisa apa-apa sih kalau buat tahun Esmeralda juga sih Khalid itu ya guys ya udah ada mereka lagi titik tipis banget permainan ini bener-bener bisa digunakan tipis masih cukup seimbang banget tinggal menunggu nanti akan mencoba seperti apa Widjan Arco dengan adanya satu jet kundo reward manipulasi di arah tengah sana oke Skylar masih bisa lari untungnya ya guys ya coba untuk mengejar karena Albert belum bisa ter-take down masih bisa menjaga teritorinya masih bisa menjaga jarak dengan baik dan lihat R7 yang dibebaskan wajib 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 waj nge-nge-nge buat gincir Albert asum linker dia tadi cobot nge-tik si Albert di dalam toret ya gg gg Albert nya masih harus ngambil buff dulu sih gila ya rrk simuk banget sih guys piala presiden terus nanti Januari M4 tapi kayak mereka sekarang bakal fokus ke piala presiden lagi nih karena MPLI RTOC kagak ikut ya guys ya ya gagal kick dari bijanarko kita lihat turtlenya siapa yang dapat Albert berhasil mendapatkan ya guys ya awas banget oke Albert masih berkeliling-berkeliling astaga malah mati Albert nya sama Leomor cocok op banget ya Leomor sekarang guys nanti cok R7 dalam ancaman sedikit test meter daerahnya mati gak sih itu astaga masih ada tidur guys anjing anjing masih ada tidur aduh R7 kena turret anjing ini hampir gak mati dia coba tapi gagal sedal sualu jadi mati dia guys ya oleh sosok hua lo Wow, 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 buying time yang cukup lama dari R7 masih bisa membuahkan hasil untuk teman-teman dari RRK Hoshi karena mereka bisa meruntuhkan center turret dari Rebellion Xion yang mana otomatis kali ini purple buff dari Rebellion Xion bisa terbuka lebar untuk langsung di invading oleh seorang Link tapi fearless kali ini kita masih melihat, masih mencoba untuk mengamankan terhadap orang yang juga terlebih dahulu Albert masih nge-clear wave dulu, wow, Breath of Dispain tajar juga ya lah sempitnya BOD, tapi dari Linknya sendiri Albert dia udah punya bersangka Fury Wind Talker dan menunjuk ke arah Endless Battle lebih diunggulkan dari segi gold, tapi hanya PBR100 aja sekarang jadi kalau bisa dibilang nanti di arah late game aku suka banget Haze dan juga dari Skylar mereka udah membuat item wajibnya, Demo Hunter Sword Golden Staff waduh ketendang lagi tapi gak ada backup damage sih, jadi Clay masih selamat ya guys ya oke masih bisa selamat semua pemain RRK, nice banget RRK ini kagak mau pake hero-hero macemnya atau Leslie ya, padahal itu lagi bagus memang ya sebenernya guys dia kayak Claude gitu ya, counternya tuh Leslie guys, bener-bener ya RRK sensor tapi langsung aja digocek dengan AADAN ayo BOD, matainya BOD, masih bisa bertahan dairennya anjing-anjing lordnya udah keluar by the way guys ya gimana temen-temen dari RRK Hoshi sepertinya bakal coba untuk men-droning area tersebut akan dipikir garis RRK sedangkan dari Rebellion Zioni ayo-ayo, lord, 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 lord gila ya, RRK ini setiap lawan Rebellion kayak susah gitu loh aneh banget ketendang lagi, kali ini kayaknya bakal mati sih oh enggak, enggak, enggak malah Skylernya dapet kill nice banget karena bantai semua ya guys ya damage dari Skylar udah sangat-sangat sakit sih di sini Skylernya bisa jadi karena memang gak ada pressure ke arah Skylar di game kali ini ya guys ya ini kayaknya bakal jadi freeload sih harusnya kayaknya gak mungkin di kontes sih karena mereka cuma bertiga ya guys ya nice banget lord di tangan RRK ya guys ya dari Rebellion Zioni mau enggak mau karena mereka udah kehilangan dua orang ini dia untuk replay presented by Grab yang terjadi di area lord sebenernya bagus banget di Janarko dengan adanya The Way of Dragon dengan versionnya tepat banget tapi sayang hastenya dia gak bisa jaga jarang karena tiba-tiba Skylar ini happy crossboy bisa numbangin dua orang penting dari Rebellion Zioni jadi bener-bener di counter set up barusan ya masih bisa bener-bener kalau kalian tuh kalau udah masuk 10-10 ke atas ya guys ya gak ada guna untuk hero guys bisa ngegocek kanan-kiri kanan-kiri sehingga temennya mendapatkan keuntungan dari dia nge-bain time dia ada space yang dibuat disitu itu namanya gorengan kikil gokil gokil dari anarchy OC mereka sudah menunggu datang yang lord di bagian bawah berjalan beriring-iringan dan dari Rebellion Zioni sebenernya mereka punya swallow mereka punya reward manipulation yang bisa menjadi high ground defense dan Argo bisa tepat cokong mencari momentum yang tepat el momento yang mencari siapa yang bisa ditendang begitu saja tapi lordnya coba untuk ditahat gak boleh sampai bangunan oke lordnya tidak berguna ya guys ya belum menghancurkan ini meter turret guys bawahnya bisa hancur gak sih itu bawahnya oh ditubruk semua sama finnya aduh malah blunder finnya guys tapi minja narkonya mati juga sih aduh guys awas 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 dial aja juga mati oke 2 tuker 1 ya guys ya 2 tuker 1 guys nice banget sih belum nyampe lord menit 12 tapi udah anjur ini Bitor 1 ya guys ya daerah bawah ya guys ya lah mati itu guys Skylar ya guys mati Skylar tiba-tiba ditabrak narki leopard kek dia guys dan harus ditukar dengan nyawanya setelah dia pengeroyokan insiden terhadap wow dan kali ini dari Albert sudah semakin kaya Blade of Despair juga bahkan sudah diamankan ditubuh seorang Albert yang mana Tempos of Blade-nya bakal langsung mengincar ke arah seorang ini tapi lihat bagaimana Revolention kali ini sudah beruntung ambil tapi sentar dia berhasil solitam berhasil di gocek juga tapi kali ini lihat Waylo jalan wajar bangkan harus ditubangkan begitu menandang adanya jalan wajar yang terhadap seorang Albert tapi Albert Oke diairannya mati diairannya mati cukup banget let's go let's go let's go let's go itu mungkin kalau kita lihat tadi Haze sudah memberikan kontribusinya maksimal ya dengan duetnya tapi memang belum ada korban yang berjatuhan dari tangan Arkehoshi dari itemnya mungkin juga udah terbalik tapi ini dia Lord Kampusetabah kemarin itu kenapa ya RRQ itu bisa kalah sama Rebellion di game kali ini kelihatan RRQ ini lebih kuat walaupun pertama-tamanya susah juga sih oke bakal langsung menuju ke arah Lord sepertinya ya guys ya ini belum bisa ngelort sih kalau kayak gini tapi RRQ ini bisa pancing-pancing terus karena memang lane bawahnya udah ketekan mereka ya oke awas Skylar waduh mati Skylar guys waduh kacau ini coy awas tingkatinnya guys gak jelas guys bisa rekodec ting-tai betul sekali tapi kita bisa menjelaskan di arah land of down ini nampaknya pemain dari Rebellion oke kita masuk lagi ke dalam game dan oke kekai fin fin dapet lho kita dan fearlessnya agak mengamuk disini ya guys ya ayo ber ayo berda outplay nice fearless fearless di outplay outplay dia guys ya nice banget nice banget nih nih mereka dapetin lagi ini mekanik luar biasa dari Argy OC mereka dapetin lord dia keadaannya cukup sulit bahkan anjing si albert kok udah nyobok sampe situ dia guys anjing main sendiri dia cocok anjing gg gg albert di game kali ini guys ya main sendiri dia cocok oke lah guys kita akan langsung menuju ke dalam game kedua antara Argy versus Rebellion ya guys ya let's go satu base lagi guys untuk mengamankan game